Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilma Warzuku'ni fahma Amin ya rabbal alamin Halo A dan Teteh Berjumpa kembali dengan Ibu Dinda Dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang huruf kapital dan tanda baca Tanda baca titik dan tanda baca koma Selamat menyaksikan video pembelajarannya dan tetap semangat A dan Teteh siapa disini yang masih ingat apa itu huruf kapital? Huruf kapital disebut juga huruf besar Huruf besar dipakai sebagai huruf pertama dari kata A dan Teteh Tidak semua kata itu menggunakan huruf kapital ya Lalu bagaimana aturan penggunaan huruf kapital yang benar? Huruf kapital digunakan pada yang pertama Huruf pertama awal kalimat Contohnya Pohon mangga itu rindang sekali Ya jadi Penggunaan huruf pertama pada kata pohon Itu karena di awal kalimat Maka menggunakan huruf besar Lalu yang kedua Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama orang Seperti Lani Udin Beni Siti Dan lain-lain Nah itu huruf pertama Semua nama orang itu menggunakan huruf kapital Atau huruf besar Kemudian yang ketiga Huruf kapital digunakan pada nama hari dan bulan Contohnya Senin Selasa Rabu Kemudian bulan Januari Februari Maret Ya jadi semua nama hari dan nama bulan Huruf pertamanya itu menggunakan huruf besar Yang keempat Huruf kapital digunakan pada nama negara Nama kota dan nama suku Contohnya Nama negara Indonesia Malaysia Singapura Brunei Darussalam Dan lain-lain Nama kota Contohnya Kota Purwakarta Cirebon Subang Indramayu Dan lain-lain Kemudian suku Ada suku Jawa Dayak Batak Dan sebagainya Nah jadi Nama negara Nama kota Dan nama suku Huruf pertamanya itu Menggunakan huruf kapital Atau huruf besar Selanjutnya Yaitu Penggunaan tanda baca Tanda baca titik Dan tanda baca koma Tanda titik digunakan untuk Mengakhiri kalimat Pernyataan Atau kalimat berita Contohnya Ibu pergi ke pasar Membeli sayuran Titik Nah jadi A dan Teteh Untuk mengakhiri Sebuah kalimat Yang bukan Merupakan kalimat Pertanyaan Dan bukan kalimat seruan Itu Menggunakan Tanda baca titik Kemudian Yang kedua Tanda baca koma Tanda baca koma Digunakan untuk Yang pertama Untuk merinci Contohnya Ibu membeli Mangga Jeruk Dan alpukat Di pasar Ya untuk Merinci nama-nama buah Itu kita Menggunakan Tanda baca koma Jadi Misalnya Merinci nama-nama orang Nama-nama buah Nama-nama bunga Dan sebagainya Itu menggunakan Tanda baca koma Kemudian Yang kedua Tanda baca koma Digunakan Pada Kata penghubung Antar kalimat Contoh Kata penghubung Antar kalimat itu Seperti Oleh karena itu Jadi Dengan demikian Akan Tetapi Contohnya Jadi Total Kelereng Beni Ada 15 Ya karena disitu Ada kata penghubung Antar kalimat Jadi Maka setelah kata jadi Harus menggunakan Tanda baca Koma Kemudian Yang ketiga Tanda baca koma Digunakan Pada Sebelum Kata penghubung Seperti Tetapi Sedangkan Melainkan Contohnya Udin Hendak Berkunjung Ke rumah Nenek Tetapi Hujan Ya jadi Kata sebelum Kata penghubung Tetapi itu Menggunakan Tanda baca Koma Ya A dan T Seperti itu ya Penggunaan Huruf kapital Tanda baca Titik Dan tanda baca Koma Yang baik Dan benar A dan T Harus menerapkannya Pada setiap Kalimat Yang ada Di dalam Buku Tematik Sekian video Pembelajaran Dari Ibu Dinda Ibu Dinda Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Ada T Tidak lupa Untuk tetap Semangat Salat 5 Waktu Hapalan Surat-surat Pendek Dan juga Membantu Ayah dan Bunda Di rumah Terima kasih Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh